Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Ibu Brigadir Yosua Rostisi menjuntak tak terima dan merasa geram karena almarhum putranya terus dituduh Putri Cendrawati melakukan pelecehan saat pembacaan nota pembelaan atau playdoy. Ia menganggap Putri terus menggiring opini bahwa kesalahan ada pada Yosua sehingga hakim dan masyarakat bersimpati kepadanya. Menurutnya Putri hanya melakukan pembohongan-pembohongan agar dapat meringankan hukumannya. Dengan tuduhan yang diberikan kepada anaknya ini, Rosti merasa semakin terpukul dalam kepedihan yang sangat mendalam. Karena anaknya yang telah tewas dirampas nyawanya secara sadis dan biadab masih juga di fitnah. Katanya jika memang anaknya melakukan pelecehan tersebut, Putri dan Verdi Sambo sebagai seorang penegak hukum harusnya bisa berpikir dengan akal manusia karena memiliki pendidikan tinggi. Dengan tuduhan itu dirinya merasa tak terima dan sakit hati memohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhi hukuman seberat-beratnya kepada Putri sesuai pasal 340 KUHP. Berita kedua, Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi mustahkan 5 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 61 gram ganja pada Kamis 26 Januari 2023. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Poltomas Panjisus Bandaru mengatakan total barang bukti tersebut mencapai 6,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu dengan pengungkapan ini, pihaknya telah berhasil menyelamatkan 25 ribu lebih jiwa dari bahaya sabu-sabu. Sebelum dimusnahkan, tim dari Bidokes Polda Jambi terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan alat khusus. Di mana setiap sabu-sabu diambil sampelnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat khusus. Jika warna berubah, maka dapat dipastikan keaslian barang bukti yang dimusnahkan. Proses pemusnahan ini sendiri menggunakan mobil insinerator milik dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Proses pembakaran dengan mobil khusus ini memakan waktu sekitar 30 menit hingga barang bukti sepenuhnya musnah. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!